Besarnya RAM menjadi salah satu faktor utama sebuah smartphone, dapat berjalan mulus. Apalagi buat kalian yang membutuhkan smartphone lebih dari kebutuhan smartphone biasa, seperti editing, main game, ataupun nonton film. Nah langsung aja, buat sahabat lunjuk yang lagi nyari smartphone dengan kapasitas RAM 6GB, dengan harga di bawah 3 juta, nonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi termurah dan berkualitas seperti video ini. Yang pertama, kita punya Xiaomi Poco X3. Dengan prosesor octa-core dan kartu grafis Adreno 618, membuat performa Xiaomi Poco X3 tidak usah diragukan lagi, dan pastinya cocok banget buat kalian suka bermain game ataupun membuka aplikasi yang makin banyak. Selain itu, handphone ini memiliki teknologi liquid cool, agar tetap stabil sehingga performa handphone akan tetap terjaga walau membuka aplikasi yang berat. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya, kita punya Samsung Galaxy M21. Tidak hanya RAM-nya yang 6GB, dengan prosesor canggih yaitu Exynos 9611, handphone ini sangat memungkinkan kita untuk melakukan multitasking, bahkan tanpa menurunkan performa dan kecepatan. Jadi, buat sahabat lunjuk yang memiliki kebiasaan multitasking, handphone ini sangat bisa diandalkan lho. Terlebih lagi, handphone ini juga memiliki fitur kamera yang sangat luar biasa. Dengan triple camera dengan sensor 48MP untuk kamera utama, Samsung Galaxy M21 dapat memaksikan gambar yang sangat wide dan juga jernih. Begitu juga dengan kamera depannya yang memiliki sensor 20MP yang sangat mumpuni bagi kalian yang suka selfie. Dan karena saking banyaknya fitur yang diberikan Samsung kepada smartphone ini, para pencinta brand Samsung sampai-sampai melayani beli handphone ini bentuk baik hati dari Samsung. Karena dengan harga di bawah 3 juta, handphone ini mampu bersaing secara spek dengan hape Samsung lainnya yang lebih mahal seperti Galaxy A51 dan Galaxy M31. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga kita punya Oppo A52. Desainnya yang elegan dan displaynya menakjubkan, Oppo A52 memiliki banyak fitur yang tidak dimiliki banyak handphone di bawah 3 juta lainnya loh. Seperti sidemont fingerprint scanner, quad camera, dan accurate face unlock. Ditinjau dari segi desain dan juga display, Oppo A52 cukup unggul loh. Dengan memiliki 95% screen to body ratio pada layar 6,5 inci, Full HD+, serta penempatan kamera depan di atas kiri layar membuat Oppo A52 memiliki display dan desain yang cukup unik. Jadi bagi kalian yang suka edit-edit foto ataupun video, kemampuan display dan RAM yang mumpuni, Oppo A52 ini patut dipertimbangkan. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang keempat, kita punya Redmi Note 8 Pro. Sempat hit tahun lalu, Redmi Note 8 Pro memiliki CPU octa-core berkecepatan tinggi yaitu Helio G990T membuat Redmi Note 8 Pro ini minim latensi. Karena menurut artikel yang dilansir dari Android Authority, kabarnya prosesor yang dibuat oleh perusahaan Mediatek khusus untuk memenuhi kebutuhan para gamer. Jadi bagi sahabat lunjuk yang juga gamers, nggak salah lagi deh kalau emang sahabat lunjuk langsung tertarik untuk membeli HP ini. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Dan yang terakhir, kita punya Vivo Y30. Benar smartphone yang merupakan sponsor pilar dunia ini, nampaknya sedang gencar-gencarnya bersaing memproduksi smartphone dengan harga yang juga bersaing. Hal tersebut dilihat dari launching produknya yang selalu berevolusi menjadi lebih baik dari produk ke produk. Dan salah satu produknya ialah Vivo Y30 ini. Handphone yang baru dirilis bulan Mei tahun 2020 ini memiliki prosesor octa-core dan RAM 6GB yang menjadikan performa smartphone ini tidak main-main dan desainnya cukup menarik. Dilapisi Corning Gorilla Glass 5 membuat handphone ini terlihat lebih menarik dan kokoh. Orangnya gradasi warna yang terletak di bawah lapisan Gorilla Glass-nya juga terlihat fresh dan kasual. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Nah, jadi itu dia sahabat lunjuk. 5 HP dengan RAM 6GB dengan kelebihannya masing-masing dan sahabat lunjuk yang mau tahu lebih lanjut dan dapetin penawaran menarik bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, share, dan komen juga untuk video selanjutnya kalian mau rekomendasi apa lagi. Sekian telunjuk topik sekali ini belanja bijak dengan telunjuk.